Meski banjir yang mengepung tiga kecamatan di Kabupaten Bandung mulai surut, namun fasilitas umum seperti bangunan sekolah dasar negeri Bojong Asih 01 masih belum bisa difungsikan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar dialihkan ke Aula Gantor Desa. Meski hanya dengan beralaskan karpet dan matras, namun para siswa tetap antusias mengikuti setiap pelajaran. Banjir yang mengepung tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung berangsur surut. Banjir sudah terjadi selama satu pekan lebih dan merendam ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum. Bangunan sekolah dasar negeri 01 Bojong Asih di kecamatan Dayekolot salah satunya yang masih terendam banjir dan belum bisa difungsikan seperti biasanya. Akibatnya puluhan siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Aula Gantor Desa Dayekolot untuk sementara waktu. Meski hanya beralaskan karpet dan matras karpet, namun para siswa nampak antusias mengikuti setiap pelajaran yang diberikan guru. Menurut guru SDN Bojong Asih 01 Heni Sukaisi, kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan di Aula Gantor Desa sejak saat banjir mulai menerjang tiga kecamatan pada satu pekan terakhir. Bangunan sekolah tempat mereka biasa melakukan KBM masih terendam banjir setinggi satu meter. Bajarnya tetap anak-anak Bojong Asih 01, tetap biarpun banjir, di Bojong SD Bojong kan masih banjir. Jadi sekarang masih mengungsi di Desa Dayekolot. Sudah berapa lama Bu? Dari semenjak banjir saja, ya banjir tetap mengungsi di sini. Ketinggian banjir sendiri di sekolah itu berapa Bu sekarang? Ya tinggi banget ya, hampir 2 meteran lah kalau di sekolah. Bangunan sekolah kerap kali tergenang banjir yang cukup tinggi, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke sejumlah lokasi yang lebih aman. Mereka berharap agar bangunan sekolah direlokasi ke tempat yang aman dan bebas dari kepungan banjir. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV